Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kesakitan kesemua channel Indonesia Kamera oke, kali ini kembali lagi bersama saya Aisyah, disini saya akan membahas tentang lensa Canon 50mm lensa Canon 85mm f1.8 USM oke lensa yang katanya lensa yang katanya bokehnya itu dapet banget bokehnya itu bokeh banget jadi buat kalian yang fotografer potret atau fotografer wedding yang lagi ngambil kayak potret pengantin itu bagus banget pake ini dan kelebihannya juga banyak oke, gak perlu lama-lama langsung saja kita jelaskan tapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga dan like video ini kalau kalian suka, share ke teman kalian yang lagi membutuhkan dan jangan sungkan-sungkan untuk ajukan pertanyaan tinggal kalian ketik aja di kolom komentar langsung aja kita intro dulu terima kasih sudah klik video ini tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari ingat, subscribe itu gratis gratis gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys selamat menonton oke teman-teman kembali lagi bersama saya Aisyah disini langsung aja kita bahas gak usah lama-lama disini sudah ada lensa Canon 85mm F1.8 USM lensa ini sudah dibekali ultrasonic motor jadi ultrasonic motor itu fokusnya cepat tapi gak ada suara sedikit pun cocok buat kalian yang suka yang lembut-lembut oke jadi langsung aja kita bahas kelebihannya yang pertama lensa ini sudah dibekali ultrasonic motor jadi ultrasonic motor itu fokusnya cepat tapi dia gak bising waktu dipakai kemudian yang kedua hasilnya itu bokeh banget jadi objek utamanya itu dapet dan belakangnya itu bokeh jadi belakangnya itu gak ikut tajam juga tapi bokeh banget jadi cuma fokus di objek utamanya kemudian yang ketiga hasil fotonya itu tajam banget jadi gak kalah tajam sama lensa sigma 75-300 canon jadi lensa 85mm canon ini udah udah tajam banget dengan harga segini kualitasnya udah oke banget menurut saya harganya ya masih sekitar 2 jutaan ya tapi dengan harga segitu itu rekomen sih karena budgetnya minim tapi hasilnya gak main-main gitu ya kemudian disini udah dibekali dengan autofocus dan manual focus jadi kalian bisa pilih kalian mau pakai yang auto atau yang manual ya jadi disini ada tombol buat gesernya jadi kalian tinggal geser aja ke bawah kalau kalian mau pakai yang manual kalian bisa geser ke atas kalau kalian mau pakai yang auto dan desainnya ya lumayan lah ya kelebihan yang keempat disini bodinya ringan dan dia ringkas karena gampang dibawa kemana-mana ya menurut saya gak terlalu berat juga buat yang lagi travel yang mau travel yang mau traveling maksud saya ya yang mau traveling itu cocok banget karena dia ringan banget dan gak apa ya kayak gak berat gitu dan kelebihannya menurut saya masih itu aja sih setelah bahas kelebihan gak luput dari kekurangan karena ada kelebihan ada kekurangan jadi langsung aja kita bahas kekurangannya kekurangan yang pertama dia belum dibekali dengan image stabilizer jadi kalau geser dikit goyang dikit hilang goyang dikit gambarnya langsung burang kemudian kekurangannya yang kedua oke meskipun dia belum dilengkapi dengan image stabilizer belum ada ISnya tapi kita bisa menanggulangi atau meminimalisir dengan cara kita atur aja shutter speednya dengan sesuai kebutuhan kalian jadi kalau tangan kalian yang kayak agak tremor gitu kalian bisa pakai 80 kalian bisa pakai 100 gitu atau bisa juga 200 kalau emang bener-bener tremor ya tapi kalau yang gak tremor masih oke-oke aja lah tapi bisa juga kalian mau ambil gambarnya itu kalian pakai strap strapnya kalungin kemudian kalian kencengin aja itu bisa minimalisir dan yang kedua kekurangan yang kedua dia gak bisa diajak gelap-gelapan guys jadi kalau backlight ya masih no recommend ya kalau backlight dia masih kurangnya disitu belum bisa diajak buat backlight kemudian kekurangannya yang ketiga desainnya yang ya gimana ya no comment ya masih kurang elegan juga desainnya kekurangan selanjutnya oke kekurangannya menurut saya masih itu aja ya jadi masih rekomen buat kalian yang mau pakai portrait portrait dan nanti akan kita kasih tunjuk gimana hasilnya kita pakai 600D jadi kita ambil gambar ya seadanya aja ya nanti kalian bisa lihat hasil jepretannya akan kita tampilkan di layar dan terima kasih buat yang sudah menonton semoga video ini bermanfaat dan kalian bisa tentuin kalian mau pakai lensa yang apa buat kalian job nanti mohon maaf jika ada kesalahan bisa dibanderin di kolom komentar kalian bisa ajukan pertanyaan dengan cara komen di kolom komentar ya kita tunggu dan kita akan kita akan memberikan jawabannya secara sebisa mungkin buat kalian agar kalian bisa dapat solusi saya Aisyah pamet undur diri mohon maaf jika ada kesalahan terima kasih buat yang sudah menonton dan yang baru yang baru aja menonton salam kenal dan gak url lama-lama sampai sini aja sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih salam sahabat videografi videografi indonesia kamera salam saudara bye bye selamat menikmati